KPK menetapkan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, syarat komplit kepentingan dan permainan politik. Saya Setri Yastra, inilah Opini Tempo. Di era Firly Bahuri, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi acap tercemar politisasi. Apa yang terjadi dalam penanganan perkara dugaan korupsi Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo menjadi contoh terbaru. Menurut penelusuran majalah Tempo, politikus Partai Nasdem itu sudah diusulkan sebagai tersangka lewat gelar perkara pada Juni lalu. Namun usul tersebut macet di meja Ketua KPK Firly Bahuri. Saat Firly melawat ke luar negeri pada akhir September lalu, surat penyidikan dan penetapan Sahrul dan dua pejabat lain sebagai tersangka di teken komisioner lain tanpa setahu Firly. Sahrul dituduh menjalanggunakan surat pertanggung jawaban keuangan negara dan menerima gratifikasi pada 2022 hingga 2023. Ia juga ditengarai menerima upeti rutin ratusan juta rupiah dari pejabat Esron I dan dua kementerian pertanian. Ada juga setoran untuk penempatan pejabat kementerian pertanian. KPK juga menyelisik keterlibatan bekas Gubernur Solwesi Selatan itu dalam dugaan korupsi pengadaan vaksin penyakit mulut dan kuku senilai 2,6 triliun rupiah pada 2022. Tindakan Firly menunda penerbitan surat perintah penyidikan memantik kecurigaan. Di bawah kepemimpinannya, KPK kerap tak tuntas mengusut kasus. Contoh, hilangnya nama-nama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam dakwaan kasus korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 pada 2020 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Padahal jejak keterlibatan para politikus itu sangat benderang. Indikasi membekap perkara sahrul makin kuat setelah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menerima laporan pada 21 Agustus lalu tentang dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara sahrul. Peredar kabar, ada setoran uang 1 miliar rupiah kepada pimpinan KPK sebagai kompensasi tak seriusnya pengusutan kasus sahrul. Firly membantah tuduhan tersebut. Menggantung pengusutan perkara, membuka kesempatan mereka yang berperkara menghilangkan barang bukti atau merintangi pengusutan. KPK mensinyalir tindakan itu dilakukan pengecara sahrul. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mencuri panggung. Kepada pers, ia menyebut sahrul sudah berstatus tersangka. Mahfud dicurigai memanfaatkan keadaan untuk menggait popularitas menjadi bakal calon wakil Presiden. Sebagai Menteri Koordinator Hukum, ia semestinya mendorong pimpinan KPK transparan dan membuka kasus itu ke publik. Dewan pengusut KPK perlu menelusuri asal informasi yang diperoleh Mahfud. Penanganan perkara dugaan korupsi sahrul Yassin Limpo menunjukkan ketidakprofesionalan KPK. Lebih dari sekedar main-main kasus, KPK mudah dituduh bagian dari permainan politik dan gada pemukul penguasa terhadap lawan politik mereka. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan jika kita menempatkan kasus sahrul dalam konteks tersteturuan Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem menjelang pemilihan umum 2024. Nasdem merupakan pengusung calon Presiden Anies Baswedan. Adapun Jokowi, condong kepada dua kandidat lain, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate dari Nasdem menjadi tersangka. Perkara korupsi pembangunan menara stasiun pemancar sinyal internet yang diusut kejaksaan agung. Berada di bawah rumpun eksekutif, sebagai konsekuensi revisi undang-undang KPK, Komisi Antirasuah berpotensi dipakai pemerintah dan partai pendukungnya sebagai alat negosiasi dengan lawan politik. Apa yang dikhawatirkan banyak orang pada 2019 lalu tentang revisi undang-undang KPK kini memperoleh bukti. KPK yang tidak independen dengan pimpinan yang minim integritas membuat lembaga anti korupsi itu terjerembap dalam lumpur konflik kepentingan yang makin lama makin menjadi-jadi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co Terima kasih. 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 Terima kasih.